Pada soal ini, kita diberitahu, disini ada persamaan yaitu X min A dikalikan dengan X min B, ini sama dengan 0, lalu memiliki akar-akar A dan B. Dan juga bisa dituliskan dengan persamaan X kuadrat min A plus B, lalu dikalikan dengan X ditambah AB. Nah, ini sama dengan 0. Nah, maka ketika A-nya yaitu min 2 dan B-nya itu adalah 3, ini A dan B, maka kita diminta untuk menuliskan persamaan-nya. Nah, yang pertama, jika kita ingin menuliskan persamaan bentuk seperti ini, nah, maka tinggal kita masukkan saja, maka disini kita dapatkan yaitu X min A-nya yaitu min 2. Min dikalikan min 2, nilainya adalah plus 2, nah, lalu disini X min nilai B-nya adalah 3, nah, ini sama dengan 0. Nah, ini juga bentuk persamaan-nya seperti ini. Nah, sekarang jika bentuk persamaan-nya seperti ini, maka kita tuliskan X kuadrat min A plus B, A-nya yaitu min 2, ditambah dengan B-nya yaitu 3, X ditambah dengan A dikalikan B, A-nya yaitu min 2, dikalikan dengan 3, nah, ini sama dengan 0, maka disini X kuadrat, min 2 ditambah 3 nilainya adalah 1, 1 dikalikan min, maka disini min 1X atau min X, nah, lalu disini ditambah min 2 dikali 3, nilainya adalah min 6, nah, ini sama dengan 0, maka bentuk persamaannya adalah X kuadrat, min X, min 6, sampai jumpa di soal berikutnya.